Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Yanyan di channel Yanyan Studio. Semoga channel ini dapat membantu teman-teman yang sedang mencari properti idaman. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan loncengnya agar teman-teman selalu terupdate dengan info-info properti yang Yanyan berikan. Bagi teman-teman yang mempunyai properti yang ingin dipasarkan, yuk segera hubungi Yanyan. Dengan senang hati, Yanyan akan membantu teman-teman untuk memasarkan properti dari teman-teman semua. Ini adalah salah satu rumah yang sedangin pasarkan, berada di kluster Perancis. Di mana suasana di kluster Perancis modern line ini, suasananya sangat adem dan tidak terlalu crowded dengan rauh jalan yang lumayan lebar. Karena posisi rumah ini terletak di ujung, maka mempunyai lahan parkiran yang cukup luas dan mempunyai tanah sisa yang merupakan pasar fasum. Ini rumah yang akan dipasarkan sudah mendapatkan kanopi, dengan luas tanah 135 dan luas bangunan 135. Jadi sudah full dan mempunyai tanah di depan yang dapat dijadikan taman. Ini tampak depan dari bangunan, dan sudah ada teralis. Rumah ini masih dihuni sehingga masih banyak barang, tapi secara layoutnya sudah sangat bagus dan tidak perlu banyak renovasi. Di bawah terdapat satu buku kamar tidur, dan juga ada satu kamar mandi di bawah tangga. Ini kamar tidur di lantai bawahnya. Kurangnya tidak terlalu besar dan juga terlalu kecil, sedang. Ini area kamar mandi. Perumahan modern ini letaknya cukup strategis, karena terletak di jantung kota Tangerang. Dekat untuk akses kemana-mana, termaksud juga akses tol. Tol ke bandara pun sangat dekat, hanya perlu sekitar 10 menit dengan tol baru, tol CBK. Ini adalah area dapur, dan di belakang masih ada area terbuka untuk sirkulasi udara. Dan di sini juga ada area untuk menjemur. Ini ada kamar mbak, kamar ART, dan kamar mandi ART. Menjemurnya bisa di atas, bisa juga di bawah. Nah, ini adalah area terbuka yang sengaja untuk sirkulasi udara, sehingga tidak pengap. Dan di lantai atas terdapat dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Ini dapat jadikan area ruang keluarga. Sekarang kita akan ke lantai atas. Di atas juga terdapat satu balkon. Jadi, kalau sudah dibuka, itu semua benar-benar sirkulasi udaranya sangat bagus untuk rumah ini. Dan di kanan ini adalah kamar tidur utama, di mana terdapat kamar mandi di dalam. Kamar tidur utamanya cukup besar ya. Dan ada kamar mandinya. Juga ada baktapnya. Ini area wall dropnya. Rumah ini tidak perlu renovasi besar. Cukup dicat ulang. Sudah kelihatan bagus dan rapi. Dan di sebelah kanan ini terdapat balkon. Dan juga ada kamar tidur. Di seberangnya ada kamar mandi. Rumah ini sudah statusnya SHM. Jadi, buat teman-teman yang ingin KPR, ini sangat mudah dan tidak ada kendala, ada masalah. Dan, bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli rumah di daerah Tangerang Kota, ini merupakan pilihan yang sangat tepat. Segera hubungi Yan-Yan untuk JJ Survei. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye.